Ini mas, dimana cinta Amin? Diterima gak? Cinta? Diterima? Udah deh ngomong cinta-cinta sekarang Kenapa? Ya soalnya mas udah punya yang lain lah Dik, dik? Bukan Siapa? Ini? Bule? Iya Aduh, aduh Ini kenapa? Kok bilang bule-bule ini mas suami saya Jangan deket-deket gue Gak gak nge-nge-nge-nge, aku pacarnya lagi mas Aduh, mungkin pacar hayalan Ini mas suami beneran tuh Yang satu pasangan di dunia nyata Yang satu pasangan di dunia lain Ya kan? Seperti apa kisah mereka? Inilah Ruby Moe Rufi Tipe Moe Hai apa kabar semua selamat sore Hai Senang sekali saya Kak Ro Huuu Hari ini tetap bisa menemani anda di acara Ruby No String Hari ini saya membawa berita yang penting dan sangat membanggakan. Saya yakin banyak orang di Indonesia yang menyaksikan penampilannya pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat itu berkaca-kaca sama seperti saya. Yaitu penampilan seorang musisi jazz muda yang baru berusia 12 tahun, Joey Alexander di Perhelatan Akbar Grammy Awards 2016. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dong. Ada fotonya gak nih, Joey Alexander ini adalah anak dari Indonesia. Dia lahir di Bali, tinggal di Jakarta dan sekarang tinggal di New York. Umurnya baru 12 tahun. Dia mendapatkan dua nominasi di ajang Grammy yaitu nominasi untuk Best Improvised Jazz Solo dan juga Best Jazz Instrumental Album. Sebelumnya dia sudah tampil sore hari waktu Amerika ya. Dia tampil di premier seremonial kemudian dia tidak berhasil mendapatkan penghargaan tetapi dia tampil lagi di main acaranya malam hari dan itu mendapatkan standing ovation. Tahu gak standing ovation? Jadi itu yang bangsanya siapa sih yang nonton? Ada Adele, ada Taylor Swift, semua musisi. Dia main di depan musisi-musisi dunia lainnya dan setelah dia main piano dengan luar biasa itu semuanya berdiri tepuk tangan. Seperti apa penampilannya? Mari kita lihat bersama. Next, he was born in Indonesia with the magic of music running through his veins. Today he's 12 years old and a double Grammy nominee. Playing Eddie Harris' Freedom Jazz Dance, please welcome Joey Alexander. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi Joey Alexander ini pertama kali dia main alat musik piano itu secara otodidak, jadi waktu dibelikan mini keyboard sama bapaknya umur 6 tahun dia sudah main. Dengan nada-nada yang rumit begitu. Kemudian kapan pertama kali dia mendengarkan lagu jazz adalah sejak dalam kandungan dia mendengarkan koleksi-koleksi musik jazz bapaknya. Ya luar biasa ya begitu besar sekarang 12 tahun dia sudah masuk nominasi di Grammy Awards. Dan ini ibunya si Joey Alexander itu adalah kakaknya Nava Urba. Jadi ini adalah ponakanya Nava Urba. Nava Urba saking bangganya juga memposting di Instagramnya, coba kita lihat postingan dari Tante Nava. Dia bilang dengan bangga agak sedikit sombong kalau hati aku gak beres, aduh ampunnya aku Tuhan gitu ya. Tapi beneran aku bangga mempersembahkan keponakan ku Joey Alexander di Grammy Awards semalam. Love you Mbak Farah and Joey. I'll see you next year di Lyon. Oke ini membanggakan sekali ya dan ini berita yang membuat bahagia seluruh bangsa Indonesia karena mengharumkan nama Indonesia disebut loh From Indonesia. Next ada berita yang juga tidak kalah penting ya berikutnya. Berkerudung Bella Sofi sambangi pengadilan agama. Kan harus sopan kalau pengadilan agama harus sopan ini pakai kerudung ya kan. Jadi kalau setelah kemarin ada press conference katanya Mas Suryono akan mengajukan gugatan cerai sebelum Jumat ini. Ternyata sebelum Mas Suryono datang Bella Sofi dah duluan datang ke pengadilan agama Jakarta Selatan ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya memang saya yang duluan ingin dicerai. Tapi memang ada terkuak beberapa fakta kemungkinan kayaknya memang sebelumnya Suryono sudah menjatuhkan talak 1 pada tanggal 12 Januari apa tanggal berapa gitu saya lupa. Pokoknya memang ini keributannya sudah lama terjadi ya. Ya semoga ini ya yang terbaiklah buat mereka berdua ya. Kita tunggu Mas Suryono kalau mendarat di Jakarta mampir dulu di Room Pino Secret ya. Oke dan apa nih? Oh ada Chan Kelvin. Chan Kevin. Chan Kevin kan? Chan Kelvin. Chan Kevin. Kan kemarin Chan Kevin itu waktu peringatan lahirnya Olga tanggal 8 Februari ya. Itu dia nyekar-nyekar di kuburannya almarhum Olga. Ya mobilnya diparkir tiba-tiba begitu pulang mobilnya dibobol. Oh mobil baru itu? Bukannya warna merah? Baru lagi? Oh ya gedean. Oh bukan Ferrari merahnya? Bukan ya udah ini. Chan Kevin syok mobilnya dibobol maling. Yang diambil ternyata tas asistennya ya. Oh yang diambil malah tas asistennya Tara. Ya ampun. Ada handphonenya juga hilang disitu ya. Mudah-mudahan isinya gak macam-macam ya. Atau dompetnya juga. Duitnya berapa? Gak tahu. Gak tahu. Oke demikian lah. Aduh mudah-mudahan apa yang hilang bisa digantikan berlipat sama Allah ya. Oke tepuk tangan dulu buat berita-berita kita di pojokan rumpi hari ini. Kalau kita tadi berbicara Indonesia Ghost International. Ini juga ada loh yang digait oleh pria bule. Ada Nadia Vega. Dan suaminya Yorik. Itu bener menyebutnya begitu ya? Yorik. Eh tepuk tangan dulu dong buat Yorik. Thank you for coming Yorik. Sebelum kita ngobrol kita lihat dulu inilah profil Nadia Vega. Nadia Vega artis kelahiran pekan baru 12 Desember 1987 ini namanya mulai dikenal sejak memintangi sejumlah sinetron dan juga film. Tak hanya dunia akting, artis berusia 28 tahun ini juga merambah dunia tarik suara. Nadia diketahui sempat mengeluarkan album di tahun 2005 dengan judul Don't Ask. Selain bernyanyi, Nadia juga tengah menekuni profesi barunya sebagai DJ dan juga animator. 8 Juni 2015 lalu, Nadia Vega resmi menikah dengan kekasihnya Sultan Yorik Dozi. Seorang animator yang terlibat dalam pembuatan film The Avengers dan juga Star Wars. Setelah 2 tahun berpacaran, pasangan ini melangsungkan pernikahan mereka di Bali dan berlangsung tertutup hanya dihadiri oleh keluarga inti. Pasnya menikah dengan Yorik yang berprofesi sebagai animator film, Nadia memutuskan untuk menetap di Singapura mengikuti suaminya. Baru-baru ini setelah beberapa bulan tinggal di Singapura, Nadia kembali pulang ke Indonesia bersama suaminya. Dan pasangan ini pun merayakan momen valentine mereka di Bogor. Lalu apakah benar Nadia sengaja menunda untuk memiliki momongan karena masih ingin fokus dengan karirnya? Lalu benarkah selama berada di Indonesia, Nadia lebih memilih untuk menjadi penjual burger? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No City. Jorik, bolehkah kamu bercakap di Indonesia? Sedikit. 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 Yang bisa apa? Apa yang bisa kamu bilang di Indonesia? Apa kabar? Oh, apa kabar. Terima kasih. Terima kasih. Good, still learning. Still learning. Oh, oke. Kamu gak ngajarin? Enggak. Enggak. Nanti Nadia akan mencoba menerjemahkan. Because my audience here, they only speak bahasa apa? Bahasa. Bahasa sebenarnya. Bahasa Indonesia aja. Oke, kita ada artikel. We would like to, apa namanya, rumpifikasi. Clarifikasi dari artikel-artikel di luar sana. Dan ini adalah artikel yang pertama. Jadi istri hidup glamour. Nadia Vega tetap menggila. Eh, terjemahin, terjemahin buat Yori. So, they said, after I become a wife, then I become glamour, more glamorous, and then I'm getting wilder. Is it true? No, right? After we got married? No. Still nice girl. Yeah, she's still nice girl. Can you hear her voice? Because the first time you met her, her sound is all, my name is Nadia. Yeah, everybody that I meet, they say Nadia always a really quiet girl. But when, when we meet, we have long conversation, and she never quiet with me. Oh, she never quiet. Only lower tone, but never quiet. Yeah, never quiet. Yeah, never quiet. Ngerti gak maksudnya? Apa, apa? Aku tanya, Yori bisa ngerti kan, Nadia Vega kan kalo ngomong pelan banget. Dia bilang gini, temen-temen selalu bilang, Nadia tuh orangnya pendiam. Ternyata setelah kita ngobrol, Nadia tuh gak pendiam-pendiam banget. Lewet malah ya kan? Waktu sama Yori. Cuman suaranya lembut aja. Oke lah, jadi gak menggila ya? Gak menggila mungkin karena, nge-DJ sama nyanyi masih terus gitu, gak berhenti karirnya gitu. Jadi, pas judulnya sih emang begitu, tapi artikelnya sih enggak. Oke lanjut, berikutnya. Demi karir di dunia hiburan Nadia Vega, tunda kehamilan. Enggak, enggak tunda hamil. Cuman aku lagi nunggu, siap untuk ngelahirin. Aku sampe, aku bilang mama, mah aku takut ngelahirin gimana. Aku nontonin, dokumentasi untuk melahirkan. Aku ngasih sekeras nih, sampe ngomongin aja, sekarang dingin. teman-teman ya. Dia takut ngomongin, dia takut ngomongin. Dia takut ngomongin, dia takut ngomongin, dia takut ngomongin, aku takut ngomongin. Tapi, aku sangat takut ngomongin. Sesar lah sesar. Ya, tunggu bulutnya. Bagaimana kamu? Kamu ingin ngomongin anak? Anak? Atau tunggu sehingga dia siap? Ya, tunggu sehingga kita siap. Oh, kita siap? Ya. Berapa tahun lagi? Aku gak tau. Kamu gak tau. Kita harus lihat. Oke. Ngerti gak artinya? Karena ini kan berita, Nadia bilang, bukan karena karir, tapi Nadianya masih agak nervous, takut, hamil. Karena dia pernah lihat tayangan mengenai bagaimana proses melahirkan dan itu serem ya. Lebih serem tau gak apa? Bukan serem sih, maksudnya lebih capek. Itu tuh adalah ketika malam pertama bersama bayinya. Setra. Bangun. Bangun ya kan? Kalau bayiku dulu gitu ya. Ditaruh nyusu, tidur, dia ngompol. Habis itu nyusu lagi. Habis itu cegukan. Tidur-tidur gitu ya. Itu sih sebenarnya. Hamil aja hamil. Hamil seru kok. Iya ya. Oke, next article. Pulang kampung. Kenapa Nadia Vega malah jualan burger? Itu bukan jualan burger. Jadi adekku yang kecil itu dia suka masak. Akhirnya dia buka kayak burger gitu. Tapi itu punya dia bukan punya aku. Kamu gak bantuin jualan tapi? Enggak, gak bantuin jualan. Jadi kalau misalnya aku pulang ke Bogor, aku suka banget burgernya sama kue cubitnya gitu. Jadi aku, kalau kemarin dia gak ada. Jadi pas ada mereka datang, aku, yaudah sini aku yang buatin. Sekalian aku belajar masaknya gitu. Oh, can she cook? Can she cook? Oh ya? Delicious? Ya, I always like it. Oh good. Soalnya baru nikah ya. Jadinya yaudah dimakan. Ngerti gak artinya. Kita masih akan ngobrol lagi setelah berikutnya. Jangan kemana-mana tetap dirumpi. No secret. Wow.